Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Alhamdulillah pada sempatan hari ini Kita masih tetap menjalankan ibadah puasa Sudah masuk ke 23 Ramadhan Dan 7 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Oleh karena itu berkenaan dengan masih ditetapkannya PSBB Kita dituntut untuk melakukan kegiatan di rumah Tetap di rumah tidak berpergian dan menjalankan aktivitas secara online Karena itu sebagian dari kita dan rata-rata banyak menerapkan Atau membuat sebuah kegiatan yang disebut dengan webinar Jadi kegiatan webinar tersebut bagi peserta akan mendapatkan sebuah sertifikat Itu kebanyakan dan rata-rata seperti demikian Karena itu banyak yang request untuk bagaimana sih sebenarnya Kita mengirimkan sertifikat secara otomatis di email Kita melalui pendaftaran Google Form Oke oleh karena itu pada hari ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana generate Kirim sertifikat otomatis ke email pendaftar Dengan memanfaatkan beberapa aplikasi Google Oke kita lanjut-lanjut saja Nah ini sebenarnya aplikasi yang dibutuhkan itu Untuk bagaimana kita mulai mendaftar sampai dengan simpan data Sehingga dikirimkan otomatis ke email Kita cukup menggunakan aplikasi bawaan dari Google Salah satunya itu adalah Google Drive Dalam Google Drive itu ada banyak ya bagiannya Ada Google Form, ada Google Sheet, Google Doc Google macam-macam ya Ada Google Fusion Table dan yang lain-lain Nah disini sebenarnya ada 4 yang kita butuhkan Untuk membuat atau mengirimkan email secara otomatis Sertifikat secara otomatis ke email pendaftar Yang pertama Google Drive Google Drive ini fungsinya adalah untuk manajemen penyimpanan data dan dokumennya Jadi nanti semua dokumen, semua datanya akan disimpan di Google Drive Google Drive itu kita punya 3 bagian Bagian pertama itu ada Google Form, ada Google Sheet, dan ini ada Google Slide Oke ya Jadi yang kita perlukan saat ini untuk mendaftar Memberikan pendaftaran atau seseorang yang ingin mengikuti kegiatan Pastinya mendaftar melalui Google Form Nah itu disebut sebagai form pendaftaran Form yang sudah didaftar, diisi, itu akan disimpan di dalam database Atau kira-kira, ya database ya kita sebutnya Yang disebut dengan aplikasinya yaitu Google Sheet Oke, dari sini ini biasanya satu paket Ketika ada form isian atau form pendaftaran Di sini nanti akan ada Google Sheetnya Nah setelah itu proses selanjutnya Kita akan mendesain Desain sertifikat itu banyak sebenarnya caranya Tidak hanya menggunakan Google Slide Namun pada tutorial ini saya menggunakan Google Slide Supaya mudah ya Jadi sudah satu paket di Google Drive itu Nah ketika kita akan mendesain sertifikat Biasanya kalau di Microsoft Word itu kita menggunakan Mile Maps Nah di sini kita juga gunakan fasilitas itu Lalu selanjutnya Setelah dibuat sertifikatnya Maka akan di-generate Menjadi sebuah file PDF Dan file PDF inilah yang akan dikirimkan ke Email pendaftar Ini kira-kira Alur atau langkah-langkah yang akan dilakukan Ketika kita akan men-generate sebuah sertifikat Untuk dikirimkan ke email Oke selanjutnya Mungkin gambarannya seperti ini Jadi tidak ada form pendaftaran Setelah itu Form pendaftaran itu nanti disimpan di Google Sheet Setelah disimpan Kita akan mendesain sertifikat Menggunakan Google Slide Setelah itu Dari Google Slide Kita akan otomatis ketika ada orang mendaftar Lalu masuk ke dalam emailnya Oke ini kira-kira Email Atau pesan yang belum dibuka Dari Cedari dari Aplikasi yang sudah kita buat tadi Nah selanjutnya Ketika sudah demikian kita buka Ini ketika kita klik Kita dapat membuka Apa namanya File PDF Sertifikat tersebut Lalu kita bisa mengunduhnya Oke cukup Lalu ini ada manajemen penyimpanannya Semua file itu disimpan di dalam Folder Di Google Drive Nah ini nama foldernya Kita buat sertifikat Webinar Rapid Miner Ini contoh saja ya Jadi itu ada Google Form Ada Google Sheet Ada Google Slide Nah ini adalah Folder tempat penyimpanan Dokumen sertifikatnya Oke Kita akan langsung simulasi Bagaimana cara membuatnya Oke baik Pertama-tama kita akan Login terlebih dahulu Ini ada File saya gunakan yang email Paling atas ya Kita login Kita masukkan password Oke ini Kita masuk di Gmail Oke Oke Selanjutnya kita akan Pilih disini ada Namanya Google Drive Di pojok ini Ada Google Drive Kita pilih Nah ini banyak Folder Selanjutnya kita akan Membuat satu folder Kita buat Namanya Sertifikat Webinar Predatech Misalkan ini ya Kita simpan Oke ini kita double click Nah disini Ini sudah Posisi sekarang Tidak ada isinya Kosong Tidak ada Aplikasi apapun Yang kita simpan Di dalam Folder ini Folder sertifikat Webinar Predatech Oke yang pertama Berarti kita akan Membuat Google Form Berarti Orang akan Mendaftar Di kegiatan kita Oke kita buat Google Form Lainnya Ada Google Formulir Google Formulir Oke ya Kita akan buat Judulnya Webinar Rapidminer Oke Rapidminer Slash 3 Ini sebagai penanda Ini contoh saja Pelaksanaan Pelaksanaan Senin 18 Mei 2020 Waktu 10.00 Sampai dengan Selesai Dan seterusnya Nah Biasanya Form pendaftaran Yang akan kita isikan Itu adalah Nama 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 Atau nama lengkap Nama lengkap Ingat Nama lengkap N nya besar L nya besar Pakai spasi Selebihnya kecil Nama lengkap Kita berikan Wajib isian Nama lengkap Kita duplikat saja Afiliasi A nya besar Selebihnya kecil Afiliasi ini Misalkan Nanti diisi Dari W Dari Undri Dari SMA Berapa Ini afiliasi Lalu Seterusnya Kita akan Buat Email Email Ianya gede Nah Email ini Kita buat Semacam Validasi Respon Huruf Text Berisi Add Jadi kalau Nggak ada Add nya Salah Oke Kita lanjut Kita buat Baru Setelah itu Ada nomor Nomor Telepon Atau HP Nah ini Kita buat Wajib Validasi Responnya Adalah Angka Adalah Angka Oke Seterusnya Adalah Kita isikan Alamat Misalkan Alamat Paragraph Alamat Kita Oke Kita tambahkan Satu Misalkan Apakah Memerlukan Sertifikat Atau E Sertifikat Kita buat Option nya Ya Pesan Sertifikat Yang satunya Tidak Oke otomatis Oke mungkin ini dulu Ini saja Jadi ada nomor Lengkap Afiliasi Email Nomor Telepon Atau HP Alamat Apakah Memerlukan E Sertifikat Jawabannya Ya Pesan Sertifikat Atau Tidak Ini kita buat Wajib Juga Jadi semua Kita buat Wajib Oke Jadi ini Setelah ini Selesai Dan berhasil Kita buat Judulnya Di akun otomatis Webinar Berdatek Rapid Miner 3 Oke Pelaksananya Besok Misalkan Ini respon Jadi responnya Selanjutnya Kita Kita lihat dulu Ini adalah folder Yang akan kita isi Pelaksanaan Sedan 18 Mei 2020 Waktu Jam 10 Sampai dengan Selesai Nama Afiliasi Email Nomor Telepon Alamat Dan seterusnya Oke ini kita tutup Kita berikan Semacam Pengaturan Nah ini Apakah akan Mengumpulkan email Karena tadi email Sudah dibuat Tidak perlu Batasi Satu tanggapan Berarti kalau Hanya satu orang Saja yang bisa Mengisi email Ini Kita coba Kita batasi Saja ya Oke Selanjutnya Edit setelah mengirim Mau di edit Enggak Ini gak perlu Ini presentasi Kita isikan Saja Terima kasih Sudah Mendaftar Di Kegiatan Ini Selanjutnya Inilah yang namanya Google Google Form Tadi Ya kita membuat Google Form Sudah siap Yang selanjutnya Berarti kita Memerlukan Namanya Google Sheet Oke Google Form Sudah jadi Kita bisa lihat Disini Oh sudah ada Yang namanya Google Form Ini di Folder Certificate Webinar Selanjutnya Kita Klik Di tab Respon Disini Ada yang namanya Respon Jadi Respon Ini Kita klik Dia akan Apakah Ingin membuat Spreadsheet Baru Kita buat Saja Ya Oke Kita tunggu Nah Ini sudah muncul Jadi Nanti Ketika Kita Mendaftar Disini Maka Akan Disimpan Di Spreadsheet Ini Ini adalah Webinar Bredatek RapidMiner 3 Ini Respon Kalau kita Lihat disini Sudah muncul Respon Namun Isinya Belum Belum Ada Oke Langkah Selanjutnya Sudah ada Google Form Ada Google Sheet Kita akan Membuat Google Slide Untuk Mendesign Sertifikatnya Kita Balik Lagi Ke Google Drive Kita Buat Baru Pilih Google Slide Ini ada Google Slide Oke Kita Pilih Disini Banyak Ketika Anda Sudah Punya Design Anda Silahkan Masukkan Ini Saja Insert Picture Sertifikat Itu Kita Masukkan Disini Atau Kita Mendesign Dari Awal Juga Tidak Masalah Misalkan Kita Ini Sebenarnya Presentasi Google Slide Agak Kita Pilih Yang Design Yang Ini Oke Oke Kita Akan Buat Mendesign Sertifikatnya Oke Sertifikat Webinar Misalkan Seperti ini Kita Bisa Kecilin Seperti Microsoft Word Pilih Ini Bisa Dikurangin Nah Kita Tarik Aja Ke Atas Jadi Disini Kita Mendesign Sertifikat Misalkan Itu Diberikan Kepada Titik 2 Kita Tutup Saja Diberikan Kepada Saja Disini Kita Buat Tanda Kurung 2 Kurung Ini Kita Buat Tadi Nama Pendaftar Nah Sesuaikan Dengan Disini Oh Nama Lengkap Sorry Kita Buat Nama Lengkap Oke Kita Buat Kita Buat Rata Tengah Ini Kita Gedein Kita Panjangin Biar Tidak Terputus Nanti Nama Lengkap Oke Ini Harus Sesuai Dengan Yang Ini Nama Lengkap Berarti Sama Nama Lengkap Selanjutnya Kita Akan Membuat Tulisannya Telah Telah Mengikuti Kegiatan Webinar Predatech Pada Pada Tanggal 18 Mei 2020 20 Yang Ditajak Oleh Puzzle Puzzle Tuk Air Tai Patch To Bear selamat menikmati kita letakkan di sini sudah disainnya kira-kira seperti ini Oke kita naikkan Oh sorry kita desain sebagus mungkin ya seperti ini apakah sudah atau belum nah ini bisa ditambahkan mau afiliasinya juga kalau mau ditambahkan afiliasi silahkan ditambahkan misalkan tadi disini apa afiliasi sudah kita tambahkan saja jangan lupa tanda ini afiliasi afiliasi kita kecilkan saja kita naikkan oke afiliasinya dimana nama di afiliasinya mana oke ini kita buat mustakim misalkan saya lah ya yang tangan-tangan head of bread attack oke ini kita kecilin biar beda dikit kita buat bold underline kita mau ganti warna juga bisa warnanya hitam oke udah selesai ini adalah desain sertifikat Oh ya kita mau masukkan logo nih kira-kira di sini logo win di sini logo organisasi juga boleh disusun saja berarti di sini ada insert upload dari komputer di sini ada logo Oke kita buatnya kecil aja di sini ada logo puzzle puzzle bisa kita masukkan di sini kita masukkan di sebelah kanan itu logo win jadi insert upload dari komputer logo logo win ini kita bisa kecilin kita kecilin kita sesuaikan ya jadi ini sebenarnya tutorial ini orang tidak harus mengerti komputer pun bisa cukup pemahaman microsoft word untuk bagaimana sisipkan gambar dan lain-lain oke setelah itu kita butuh tanda tangan ya sudah kita kita sisipkan tanda tangan juga nah sorry upload gambar kita cari tanda tangan kita untuk disisipkan oke ini misalkan tanda tangan oke ini kita keselin kita sesuaikan supaya bisa masuk di sini oke anggaplah seperti ini ini sudah finish kalau mau didesain lagi silahkan imajinasi masing-masing oke ya ini sudah ada judul sertifikat webinar predatek oke oke dan seterusnya setelah itu kalau sudah selesai maka ini kita kasih judul sertifikat webinar predatek oke semua yang kita buat ini dia akan otomatis disimpan di sini jadi ada Google Google form Google sheet dan ada Google slide oke lalu kita balik lagi ke datanya Google sheet dari Google sheet ini kita butuh yang namanya pengaya di sini kita add-ons nya belum hidup berarti kita mendapatkan add-on ini kita tambahkan ini adalah fasilitas yang akan menghubungkan antara sertifikat yang kita design dengan data tadi oke kita akan tambahkan namanya autocrat Oke yang paling atas ya autocrat pilih yang cool ini ini autocrat oke karena belum di install kita install saja install lanjutkan ini minta konfirmasi ya oke kita pilih email yang yang kita gunakan kita baca saja semua izinkan oke udah berarti sudah ditambahkan kalau udah selesai kita bisa lihat ya kebawah di komen-komen saja kita tutup kalau sudah kita pengaya kita add-on dokumen gunakan open ini autocrat ya autocrat kita akan setting kita akan menghubungkan antara file di Google sheet dengan file ke Google slide jadi sheet dan slide oke oke ini namanya apa misalkan kita buat webinar predatex predatex 3 misalkan gini ya oke webinar predatex ini namanya nih webinar predatex eh ya webinar predatex rapidminer itulah ya rapidminer slash 3 oke next oke ini kita akan mencarinya mencari directory dari file tadi file sertifikat yang kita desain di Google slide berarti kita cari di from drive oke yang mana tadi Oh ini berarti Nah kita select lalu pilih oke sertifikat eh webinar predatex sudah masuk kita next oke ya Oh ini adalah yang akan di kita hubungkan ini yang berada pada eh sertifikat yang di Google slide nah ini kita akan hubungkan nama lengkap dengan nama lengkap afiliasi dengan afiliasi nanti akan otomatis seperti eh pada Microsoft Word itu ada nama mile match oke setelah itu next next aja ya kita beri nama misalkan webinar eh predatex rapidminer slash 3 slash 3 anggaplah namanya ini ini kita pilih pdf kita filenya file pdf kita buat multiple output mode oke ya webinar predatex ini adalah namanya eh kita mau ngasih apa kita mau berikan nama misalkan namanya ya udah kita kasih nama 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 lengkap nama 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 file ini akan nama nama file sertifikat file pdf itu yang kita kirimkan ke email kalau kita kirimkan ke misalkan ke Muhammad Anang berarti nama webinar predatech rapid manner Muhammad Anang dan seterusnya kalau sudah next ini kita akan apakah kita mau membuat directory lagi atau tidak atau kita letakkan disini berarti kalau disini posisi semuanya itu akan disini kalau ada 1000 peserta atau 100 peserta maka sertifikat akan terletak disini semuanya oleh karena itu kita akan membuat folder saja disini kita buat namanya sertifikat peserta jadi nanti semua sertifikat itu akan dikumpulkan dalam satu folder ini sendiri tidak di luar ini biar tidak berantakan oke kita kembali ke sini kita choose folder kita cari yang namanya sertifikat peserta oke kita select nah karena ini file sertifikat yang sudah dikirimkan itu mau diletakkan disini yang ini kita hapus saja yes berarti nanti semua file sertifikat yang sudah dikirim ke email peserta maka dia akan disimpan dalam folder ini lanjut ini kita lanjut lanjut ya oke ini pilih yes nah ini pilih dokumen disini ada namanya allow collaborator to reshare apakah ini mau di share yang punya admin saja atau mau di share secara keseluruhan misalkan nanti foldernya itu folder yang kita penyimpanan ini bisa di share orang lain atau kita saja yang meng-share ke emailnya kalau yes berarti kita bisa meng-share nya ke semua foldernya ini tapi kalau no berarti kita kita sendiri yang mengirim ke email saja oke kita buat yes saja ini kita buat yes kita buat yes ya kita next ini kita mau isi ini kita kirimkan ke email berarti email E nya gede oke itu email berarti disini semua yang mendaftar dengan nama email E nya gede apanya kecil oke ini kita buat judul sertifikat webinar predatech baru kita buat nama lengkap oke terima kasih atas partisipasinya bla 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 dalam kegiatan webinar predatech misalkan ya contoh ya rapid minor slash 3 jika ada permasalahan terkait dengan nama sertifikat silahkan menghubungi email ini oke kalau sudah ini sudah semua oke email sudah sudah oke next nah ini kita buat triggernya kita buat yang yes jadi disini ada trigger yes tadi ya no yes yes kita pilih yes saja oke kalau sudah save oke ini sudah ini kita bisa melihat apanya formnya yang sudah jadi atau kita mau tutup juga silahkan coba kita tutup saja karena sudah selesai oke kita tutup nah kita akan simulasikan jadi saya akan menyusun beberapa bagian ini adalah file google sheetnya kita cobain ya google sheet ini adalah formnya kita akan cobain kita jadikan satu-satu oke mana tadi ini google sheet ini google form nah kita akan membuka satu email oke kita buka kita akan membuat satu email baru coba ya email login anggaplah kita menggunakan email yang ini ya anggaplah ini anda sebagai pendaftar menggunakan email ini oke ini posisi kosong kita akan simulasikan oke sorry ya kita kecilin ini biar nampak prosesnya jadi ini ada email yang dikirim ini ada datanya ini ada formnya ini ada formnya anggaplah tiga ini kita kita buat untuk mendapatkannya kita akan share dulu kirim kita akan buat ini kita pendekkan url oke kita salin anggaplah kita kirimkan di di sosial media oke ini adalah form webinarnya ini datanya ini adalah emailnya oke ya ini email ini saya menggunakan yang musma atgmail.com kita akan cobain nama misalkan ya ini saya yang ikut mustakim anggap namanya bukan saya lah ya adli putra air langga misalkan nih msc afiliasinya adalah universitas riau emailnya kita akan ngetes coba email ini musma at gmail.com oke udah benar nomor telepon 08 5 2 7 8 7 6 7 7 8 8 7 alamatnya jalan riau pekan baru apakah memerlukan sertifikat ya perlu isinya gak ada pengaruh ya ini cuma perlu apa tidak kita ada si semua nama universitas email anda jangan sampai salah nomor telepon alamat dan seterusnya ketika anda klik submit kirim kita akan lihat beberapa proses yang ada disini ini kosong datanya nama lengkap nama lengkap afiliasi email yang disini adalah email pendaftar ini atau adli ini kita kirim oke adli putra air langga msc universitas riau oke ya kita cek terima kasih sudah mendaftar kegiatan ini nama adli putra air langga msc universitas riau dan seterusnya dan seterusnya oke sukses fully successfully sudah berarti sudah di generate nah kita tengok di email oke ternyata sudah di kirimkan mustakim siapa yang mengirimkan mustakim telematika sertifikat webinar predatek adli putra air langga msc langsung di generate di email setelah itu kita buka terima kasih atas partisipasinya dan seterusnya oke langsung dikirimkan sertifikatnya ini ada sertifikat kita buka nah sekarang kita download sudah selesai diberikan kepada adli putra air langga ini sesuai dengan mail mail yang anda isikan sesuai dengan form google form tadi adli putra air langga berarti sama ya dengan yang ini tadi oke dan seterusnya seterusnya ini kita bisa kita download oke nah ini anda bisa download yang anggap di komputer anda ya sudah bisa di download nah sekarang dibuka oke ini sertifikatnya sudah selesai ukurannya f4 ya f4 kebetulan tadi kalau mau disetting sama seperti setting microsoft word nah kita balik lagi ke google drive oke ini yang desain sertifikat ini datanya kalau kita buka ini juga yang tadi ya oke semua sertifikat akan dikumpulkan atau disimpan dalam subfolder sertifikat peserta coba kita buka nah ternyata disini sudah ada file pdf nya oke ya mungkin itu saja jadi kalau kita mau mendaftar lagi oke silahkan menggunakan link ini karena tadi settingannya kita buat hanya sekali saja ya kita coba kita buat aturan lagi batasi satu tanggapan kalau banyak silahkan disimpan oke ini responnya sudah masuk adribut air langga atau kita mau coba satu lagi boleh kita coba dengan email yang lain ini form nya anggaplah kita mau mengisi form baru nama lengkap misalkan Nana Nurhaliza afiliasi win suskaryau email kita gunakan nama email nya adalah salam dot reda tag misalkan add gmail dot com oke ya salam predatech gmail dot com ini anggaplah si Nana mendaftar dengan email salam predatech ini kita lengkap panjangkan universitas islam negeri sultan syarif kasim riau panjang betul ya nama kampusnya universitas islam negeri sultan syarif kasim riau kalau anda salah mengisi sesuai dengan data disini maka sertifinya dia akan salah salam predatech gmail.com nomor telepon 08313 8778 6543 alamat suka jadi misalkan ya oke iya kita kirim oke terima kasih sudah mendaftar kegiatan ini selanjutnya untuk daftar hadir oke sekarang kita akan melihat di google drive apakah sudah dikirim oke ya sudah masuk ini webinar predatech kita buat seperti ini adli putra erlangga yang ini adalah nana nur haliza kita coba login menggunakan email nana salam predatech oke berikutnya oke kita cek email oke dikirim oleh mustakim tematika sertifikat webinar predatech atas nama nana nur haliza dan ini sertifikatnya nana nur haliza universitas islam negeri sultan syarif kasim riau dan seterusnya oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan saya bagikan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati